hai oke seperti biasa disini akan memainkan magic chess kembali ya Nah seperti biasa disini aku akan membagikan tips and trik yang bermain magic chess untuk para pemula dan untuk yang udah main tapi belum ngerti banget ya seperti itu jadi kalian simak video kali ini ya Nah untuk video yang kemarin ada yang komen ya Bang ini tutorial untuk pemula tapi kok langsung ngomongin ke kombo ya seperti itu jadi untuk kombo itu sendiri bisa dibilang yaitu kumpulan hero ya kumpulan hero yang cocok set dengan titel-titel mereka ya jadi itu harus diperhatikan ya kita seperti yang kuning melengkung seperti Dragon yaitu Dragon Altar yang itu dan beban master seperti gambar fighter ya seperti yang belum fighter seperti itu jadi bisa kalian pahaminya disini kita akan mengumpulkan bintang yang bintang jadi tingkatan bidangnya sampai bintang tiga dan maksimal level 4 yaitu bintang 4 itu sangat susah didapetin jarang banget ya oke di sini untuk hero-hero nya bisa kalian perhatikan yang disini kombo Dragon Altar aku ya yaitu jilong canggel dan juga akai yaitu salah satu combo yang itu yang dinamakan dengan kombo ya guys setiap satunya dan untuk sinergi yaitu sinergi-sinergi atau kombo tuh bisa bersama ya ya jadi untuk kombo-kombo seperti itu kombo Dragon Altar kombo Master kombo itu ya salah satu dari hero nya ya seperti itu dari Gatot atau kombo Gatot dengan seru apa gitu ya Oh sinergi itu salah satunya yaitu sinergi dengan Altar iPhone Master dan Max main seperti itu ya jadi perbedaan kombo dan sinergi itu seperti itu oke kita lanjut di sini ya bisa kalian lihat disini tuh formula bisa kalian perhatikan disitu aku dapat bin track di awal-awal nah untuk yang baru gabung dan jangan lupa untuk dukung channel aku dengan tekan like comment dan subscribe ya guys semoga kalian selalu dapat notifikasi dari aku saat aku upload video pertama ya agar kalian makin paham bermain magic test Oke kita lanjut nah disini aku menggunakan Dragon Altar 3 yaitu dengan Chang'e, Akai dan juga Jilong ya dan The King atau Empir ya disitu ada Tigreal dan juga Harith ya itu sangat bagus dan sini magainya tersebutnya dapat dari Harith dan juga Chang'e yaitu sesuatu kombo ya kombo atau sinergi ya disitu itu bagus banget ya kombo nya disini yaitu dengan Harith dan juga Tigreal itu bagus banget ya karena ada stunnya dan juga slow dari Harith itu bagus oke disini ada pemilihan disini ada hampir ada Cecilion ada Guardian ada Immortality dan Dragon Lost Cold Meteor misalnya ya dan banyak lagi ya dan hero-hero lainnya disini aku langsung ambil saja ya disitu ada Zag ya Zag diambil karena yang paling mahal dan paling efisien menurut aku ya disini ada Harith lagi dan juga ada carry begitu ya langsung aku buang disini habisnya yaitu dari Balmond dan juga nonstop terlihat karena tidak digunakan disini disini aku lebih menuju ke trackmen ya trackmen trackmen bisa lagi dipakai dan juga Dragon Altar disitu ya bisa dirombak tapi merombaknya harus sesuai ya guys biar kita tidak salah jalan ya disitu karena kalau kita saat jalan akan terjadi blunder ya disitu akan jadi lostrik ya dari mainstrik jadi lostrik itu sangat menyedihkan saya oke nasib banget disini dapat mainstrik dengan bagus ya disini masih yang tertinggi liftilnya ya disini bisa kalian lihat ya aku baru aktif 2 sinergi disitu ya gitu Dragon Altar juga Ampir ya disitu nah disini langsung aku ambil ya dari hero-heronya disitu ada aurora juga ada jilong jadi bisa dipastikan ya kita akan membuka yang mana disini kita masih dalam perencanaan ya perencanaan mau pakai sinergi apa disini juga penempatan jadi aku masih merencanakan untuk kumpu-kumpu yang mana yang akan dipakai selanjutnya gitu ya sementara kita pakai yang ini dulu guys belum mencari yang tepat oke disini musuhnya menggunakan bestrail ya bisa kalian lihat itu ada johad juga ada juga di road ya disitu bestrail mereka tuh cukup itu ya kalau bintangnya Ibang tadi bisa menang mereka karena sutun-sutun dari mereka juga tuh sangat menyebabkan sini aku ambil dari aurora oke nice disini ada mencitar lagi jadi bisa dibuang disini atau cek atau siapa bisa dibuang ya tadi roll itu terserah mau yang mana jadi biar lebih efisien ini disini aku buang yang hero ujungnya yang tak terpakai disini oke nah disini jilong aku masukin dan masih lawan janggal ya disini karena untuk jilong sendiri itu bisa aktif weapon master dan juga dragon altar itu satu hero dengan aktif dua kumpu itu bagus disini aku ambil ada klon ya disitu dan juga oke disini aku jual jilong nya aku kasih ke min sitar ya disini aku ambil langsung nah nice banget harit dan juga min sitar dapat ya oke sini ada klon juga ada item listil ya oke kita kasih ke harit dan kita disitu klonnya kita tahan kita tukar haritnya dengan min sitar rekomen aktif namun item listilnya cuy ketinggalan ketinggalan di haritnya Oke tadi bicang kalau mau haritnya dipindah Oke kesalahan kecil ya disitu namun bisa kalian lihat ya kesalahan kecil bisa jadi blunder karena satu item listilnya Oke bisa kalian lihat kan itu buktinya Oke kita lanjut disini ada prank call lagi ada juga disitu dari muncul oke oke nah disini langsung masukin aja haritnya kita up level disitu ada muncul ya disitu terus kita bisa tahan dulu jika ada prank call juga universe bisa kita tahan atau nanti akan debang hero lainnya seperti heart kontra gene aika enjoy aku ya comme kayak Terima kasih. 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 Oke